Intro Menjelang Hari Raya Idul Adha, tengkulak kambing dari luar daerah menyerbu pasar kambing di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Tingginya pembeli kambing membuat harga di pasar naik 40% dibandingkan hari biasa. Hari Raya Idul Adha yang sudah tinggal satu hari membuat pasar kambing di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro mulai banyak dipadati pembeli baik dalam kota maupun tengkulak luar daerah. Pasalnya mendekati Hari Raya Kurban, kebutuhan kambing meningkat drastis. Dalam sepekan ini harga kambing mengalami peningkatan hingga dua kali, yakni sepekan lalu kambing naik 20%, namun dalam sepekan ini kembali naik 20% karena tingginya permintaan kambing. Pak ini beli apa Pak? Beli kambing. Untuk apa Pak? Untuk perban. Ini harga naik Pak ya? Iya, naik-naik. Berapa Pak ini? Rp 2.500.000. Biasanya ukuran segini berapa Pak? Rp 2.000.000 lah. Sekarang naik berapa Pak? Naik berapa Pak sekarang? Iya. Rp 2.500. Rp 2.500. Awalnya? Rp 20.000? Ya sekitar Rp 22.000 sekitarnya. Kenaikan harga hewan sapi sudah biasa terjadi setiap tahunnya, karena ketika menjelang Hari Raya Idul Adha, konsumen meningkat akibat banyak umat muslim membeli hewan ternak kambing untuk kurban. Harga kambing naik sekarang Pak? Iya naik ada Rp 500.000-700. Satu ekornya itu Pak ya? Iya satu ekornya. Dulu Rp 15.000 sekarang Rp 22.000.000. Oh rata-rata ini pembeli dari mana aja Pak? Oh dari luar daerah ada. Kayak Lamungan, Surabaya ada? Ada, ini dari Surabaya ada. Dari Pati, dari Rembang ada. Ini kan Kali Tidu ini pasar kabin terbesar yang kedua. Selain itu, banyaknya pedagang luar daerah yang menyerbu Bojonegoro untuk dijual kembali, seperti Blora, Jogja, dan daerah Jawa Barat lainnya, sehingga harga sapi menjadi naik. Afri Zalilmi, JTV Bojonegoro.